Pupenya dia tuh biasa di satu spot, jadi kalo udah pupenya disitu, disitu aja. Oh, akan disitu terus? Iya. Kalo kucingan biasa di pasir kan, kalo ini di wadah biasa bisa. Di satu spot itu doang ga pindah-pindah? Suka banyak pun tuh ngerokok ga disitu? Jongkok lagi. Otel beraknya jongkok. Disitu berak, disitu ngerokok. Main HP ga dia main HP? Terima kasih telah menonton. Hai, selamat datang di Top Mode Indra Jayagel Surya Insomnia Lipstick Bunda Korla Demon & Crash. Surya Insomnia Lipstick Bunda Mereka Tenggara Sayang kamu punya hewan piaran ga? Punya! Apa? Kucing. Baru biji? Dulu lima. Sekarang? Mamanya satu, pendukungnya banyak. Mamanya satu, pendukungnya banyak. Terus? Anaknya empat, terus mamanya aku balikin ke sepupuku, terus anaknya satu mati, terus satunya diambil sepupuku, sisa dua. Sisa dua, kucing doang. Kucing. Ada apa lagi? Aku pelihara kerang. Kerang? Karena aku kerang kasih sayang. Kurang! Bapak, ada merah-merah gitu nggak? Nggak ada, gue nggak bakat merah-merah. Ada ikan doang, ikan koi. Oh ikan koi yang di... Yang di kolang. Nggak bapak juga yang ngurus kan? Gue yang ngasih makan doang. Nguras kolamnya gue nggak bisa. Nggak bisa ya? Si Salim. Sama gue punya burung. Burung? Burung apaan? Burung kolibri. Dia kecil tapi dia bisa... Burung kolibri. Hummingbird nggak sih? Hummingbird. Itu memang bisa dibihara? Bisa. Jadi burung kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa terbang di tempat, nggak maju terus. Dan bisa terbang mundur itu burung kolibri. Saking cepetnya ini. Iya, iya, iya. Ada masanya dimana kayaknya semua orang merah ayam dah. Ayam kate? Ayam aja, ayam jago gitu-gitu. Ayam kampung gitu. Ayam kampung gitu. Buat disembeli. Iya buat disembeli. Cuman kadang-kadang malesnya merah ayam gitu. Kenapa? Teras kita... ...tai ayam semua. Iya berak di teras. Iya kan pak? Emang kakak enak? Tai kotok ya? Tai kotok bener. Parkir mobil di ada di berak ya? Iya, iya, iya bener. Jok motor. Padahal Kak Surya sering ngomong tai. Tapi ngomongin tai... Enggak gue nggak pernah ngomong tai. Masa sih? Iya. Di komen-komen suka ini. Bang Surya kurangin dong ngomong kasarnya di tonton anak saya. Anda yang salah milih tontonan. Tapi ya maksudnya banyak juga orang-orang yang miara binatang-binatang yang menurutku tidak awam. Iya. Ada yang miara kayak toke tuh. Kalau toke dia udah dewasa. Kalau ada juga hewan yang perlu diarahin. Apa? Cicak. Kok cicak? Cicak-cicak dibimbing. Di bimbing. Cicak itu. Iya, iya. Di bimbing. Ini ada orang miara berang-berang. Hah? Gatau udah apa namanya. Apa namanya? Otter. Otter. Beda ya? Otter sama berang-berang beda. Berang. Kalau berang-berang apa? Kalau berang-berang, kalau pindahan rumah banyak. Kenapa? Barang-barang. Wah, barang-barang. Aduh. Otter, setau aku otter tuh berang-berang. Eh? Mi sejenis kali ya. Nah, makanya kita tanya sama yang punya. Ini dia. Marcel dan Degen. Marcel. Halo Marcel. Apa kabar? Halo Marcel. Selamat duduk. Ayo, salamat juga sama Degennya. Hai. Nah, ini apa? Otter, berang-berang beda. Duduk, duduk, Marcel. Otter, berang-berang. Apa bedanya dia, Marcel? Otter bahasa Indonesia bisa berang-berang bisa linsang. Ah, linsang ya? Orang Sunda juga bilangnya sero kan. Sero. Iya. Ini biasanya dikali. Dikali ini dia. Beneran. Ini kalau dibagi cuma segini. Enggak, gak dikali. Ini hidupnya dikali. Oh, dikali-kali ini biasa gitu? Iya. Iya. Jadi ini otter, otter. Berarti ini masuknya linsang ya? Iya. Bukan berang-berang yang kita tahu kan. Yang balik, yang bikin dam gitu-gitu. Iya bener. Ini kayak gini? Bukan. Beda lagi kan? Itu beaver. Oh itu beaver, iya bener. Beaver dam, iya 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 iya. Ini aja followernya 4,8 juta pak. Iya. Dia doang. Ini. Degen ini. Ini kita lihat nih ya. Ada. Ini nih yang sering orang bilang kalau kita lagi jalan. Ada tupai, ada tupai. Tupai itu tupai. Ada luak, ada luak. Nyaman di lambung, nyaman di lambung gitu. Pulang aja lah pulang, gak ada yang bener. Suka dibilang apa aja? Tupai pernah? Tupai. Luak pernah? Luak pernah. Terus? Ada yang aneh bilang jerapa sih. Kenapa? Beneran. Itu mah bercanda kali dia, bercanda kali. Orang itu gak pernah ke taman safari kali. Bercanda kali. Lece banget deh gue. Berarti lu peliaran ini dari kecil banget? Dari umur satu setengah bulan. Satu setengah bulan? Iya. Apa Sel? Apa Sel? Kenapa tiba-tiba mikir miara ini Sel? Dikenalin temen awalnya hewan ini. Emang gimana? Dikenalin? Dari bumble. Bukan, bukan gitu. Maksudnya dikenalin hobinya sama temen. Iya gitu. Temen dateng bawa otak lucu juga ya. Jadi pengen aduk gitu. Orang makan biasa. Terus digedein. Makanannya apa ya? Dia bisa makan ikan, bisa ayam juga bisa. Dia omnivore ya? Iya. Oh dia omnivore? Karni. Oh karni. Mentah berarti? Mentah betul. Udah bukan pecel gitu ya. Iya siapa tau. Ikan tongkol, minta tongkol. Tapi dia ada kayak bau khasnya gitu ya. Ada bau khasnya. Tapi kalo yang degene ini termasuknya gak terlalu bau sih. Iya gak terlalu amis. Oh biar. Biasanya yang kalo gak terlalu amis gitu. Bau amis. Bener. Balik lagi ke treatmentnya sih. Oke. Berarti kayak di grooming juga kayak anjing kayak kucing gitu. Enggak. Enggak di grooming. Enggak. Dia mandi sendiri, bersihin sendiri dia. Mandi sendiri, keluar-luar begini. Dihandukan begini dia. Dihandukan. Gini. Gini. Siapa yang matiin air? Bisa buat. Bisa buat. Komedi-komedi jauh dulu. Iya apa yang matiin air. Berarti di kandangnya tuh harus ada pool gitu. Aku bikinin kandang. Jadi dalemnya ada kolamnya. Ada gua nya juga. Oh. Jadi dia bisa jalan-jalan. Bisa berenang juga. Oke oke. Kayak apa berarti? Sama kayak miara kucing berarti maksudnya. Maksudnya pupnya terus makannya. Sama gak gimana treatmentnya? Kalo pupnya dia tuh biasa di satu spot. Jadi kalo udah pupnya disitu, disitu aja. Oh akan disitu terus? Kalo kucing biasa di pasir kan. Iya. Kalo ini di wadah biasa bisa. Oh. Di satu spot itu doang gak pindah-pindah? Suka banyak puntung rokok gak disitu? Hahaha. Jongkok lagi. Otel beraknya jongkok. Disitu berak. Disitu ngerokok. Main HP gak dia main HP? Hahaha. Kalo gak bawa HP biasanya ini. Ambil botol sampo liat komposisi sampo. Liat komposisi. Dia kenal Koko gak? Iya dia kenalin. Dia tuh one man sih biasanya. Oh gitu. Ada masternya juga kayak. Maksudnya kayak anjing kan udah tau masternya yang mana. Tapi bisa banyak. Iya kalo otel cuma satu. Nah karena dia ingin dari kecil udah biasa di ketemuin sama orang banyak nih. Jadi ya kalo ketemu orang banyak udah biasa dia sekarang. Oh udah biasa ketemu orang. Iya. Gak star syndrome berarti ya. Gak star syndrome berarti. Iya gak star syndrome. Ramah-ramah. Apa Cang gak bisa trik? Bisa trik gak? Iya maksudnya kayak yang ngitung. Sit sit sit. Iya. Lompat gitu. Oh gak bisa sih. Gak bisa. Karena dari kecilnya gak diajarin sih waktu itu. Sebenernya bisa dilatih? Sebenernya bisa. Ngukur tanah gitu bisa. Anak sipil. Teknik sipil dia. Ngukur tanah yang pake tripod itu loh ya. Ini pingin-pingin jadi. Metern di jalan gitu. Metern di jalan. Iya. Tapi ini gigit gak? Ini gigit pun gak sakit sih. Hah? Mau coba gak? Coba gak. Tapi kan kan nipor. Iya mau coba gak? Coba Kak. Ntar gak sakit gak sakit. Ilang aja telunjuk. Enggak. Iya kalo gak mau telunjuk paha dalem. Paha dalem. Lagi dong. Lagi. Udah. Degen. Degen. Santai. Relax. Bintang tamusan aja. Aku mau coba digigit. Sebenernya hewan ini. Memang agresif apa gak agresif? Hewan ini sih aktif sih. Iya aktif. Iya. Dia kalo di rumah sih. Wah bener-bener jalan-jalan keliling-keliling. Oh gitu. Katanya kokonya kalo dia lagi syuting jadi introvert. Malu-malu gitu. Oh gitu. Lihat sekarang umurnya berapa? Umurnya berapa nih? Ini 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Udah kayak G1 lah ya kayak G2 lah ya. Masuk playgroup kayaknya. Playgroup bener-bener. Eh. Oh. Ada bunyinya. Ada bunyinya bener. Kayak boneka ya. Ini akhirnya kok kepikiran untuk bikin konten Degen nih deh. Kayak apa. Eh Degen kok tau gak? Kalo endorse-nya dia banyak banget tau. Iya. Minta. 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 Kan udah dikasih salmon. Oh salmon. Mahal-mahal. Makanannya salmon. Salmon dia doyan. Enggak, makanan biasanya apa? Salmon bisa, lele bisa, ayam bisa. Oh gitu. Paling sering apa kok? Dia lagi doyannya sih ayam sih kebetulan. Oh lagi doyannya ayam. Bosenan dia. Coba kasih sabana dah. Ayam sabana ya? Iya sabana. Coba dah. Gimana akhir kepikiran bikin konten ini? Awalnya sih iseng. Aku kebetulan videographer dulunya. Oke. Awalnya iseng lama-lama ya terusin konten. Terusin konten jadi rame pula ya. Koko aku mau gendong. Mau gendong? Mau. Berdiri balik ya. Ini sini. Lu mau gendong kokonya kan? Iya. Hahaha. 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 Dia kayaknya kebanyakan makan lele. Ah ideng rambutnya enak ya. Bukan, bukan, bukan. Apunya aku. Bukan, bukan. Kumisnya dipotong ya? Hmm. Kadang kalo kayak udah mau kecolok mata. Suka aku potong sih. Ada baunya cemci. Mau kecolok matanya dia sendiri. Apa? Ada bauanya cemci. Bau apa? Bau degene. Ya udah. Hahaha. Kenapa sih takut? Bu, ya takut. Aku tuh sama binatang-binatang berbulu takut. Iya, iya. Cuman satu doang yang gak takut. Iya udah. Iya udah. Cium. Jangan. Cium dikit. Ya udah kecium kok. Hahaha. Ya udah. Oke. Makanannya banyak gak? Maksud gue maintenance untuk melihara otter banyak gak? Karena kan katanya kalo kucing, kalo anjing makanannya beda. Snacknya beda. Groomingnya beda. Dan segala kebutuhannya lumayan tinggi. Apanya rontok. Kadang-kadang suka gitu-gitu kan? Oh iya. Dia juga kadang kalo makanan yang gak cocok rontok bulunya. Hmm. Kalo makan itu paling sehari setengah kilo. Sehari setengah kilo? Setengah kilo aja. Jadi dibagi dua ya. Sekali makan berarti seperempat. Oh. Oke. Soal birahi dan lain-lain ini kayak apa Degen ini? Iya. Nih kalo misalkan dia lagi pengen banget nih. Iya. Bang! Mana kayak senopati kita? Hahaha. Atau dia keluar-keluar cari kusing kampung. Hahaha. Yang tau-tau waduh nih. Gitu. Dia biasa suka kayak jilat-jilat gitunya sih. Pagi-pagi biasanya. Ini cewe co? Ini cewe. Oh cewe. Kalo Degen dia sendiri sih biasa langsung kayak jilat-jilat gitu sih pagi-pagi. Oke. Kalo tidurnya? Dia tidur, sukanya selimutan. Hah? Iya. Jadi dia kayak nyelimutin dirinya aja. Nocturnal gak sih? Kenapa? Nocturnal gak? Dia diurnal. Oh diurnal, siang ya? Iya. Oh. Berarti tempat tidurnya ada kayak tempat khusus ada selimutnya gitu. Iya aku selimut. Biasanya malem aku baru kasih selimut. Terus dia kayak langsung nutupin diri gitu. Endorse udah apa aja yang masuk ini? Banyak dong endorse-nya ya? Makanan, minuman, aplikasi kayak gitu. Gitu ya? Gapalah ini dia. Hei gak usah tau. Gak usah tau. Gak usah tau. Gak usah tau. Kalo vaksinasinya ada juga kayak kucing kayaknya? Ada juga? Biasanya buat apa sih? Ya sama buat daya. Buat pencernaan gitu-gitu? Iya. Umumnya. Oh gitu. Dagen punya adek? Namanya Digo. Namanya Digo? Iya. Cowok ya kok? Cowok. Otter juga? Otter juga. Tapi gak dibawah soalnya masih kecil kan? Jadi takutnya masih rentak. Bisa di breeding gak sih? Ada breedernya gak sih? Nah kalo breedernya otter lumayan susah. Jadi harus kayak environmentnya mendukung. Harus sepi, gelap gitu gitu. Untuk kawin? Oh harus sepi, harus gelap? Iya. Bener. Sama kok kayak manusia juga. Iya, iya. Sepi, gelap ya. Nyetel lagu gak? Terus lam, lam, lam. Enggak. Ya minimal Netflix lah ya. Netflix digedein. Wah gak tau filmnya bagus apa enggak itu. Tau gak tau. Ini gak bisa di main-main apa gitu. Bisa. Dia kayak jalan-jalan guling-guling dia bisa. Ininya aja off-white ya. Tuh kantungannya. Degan ya? Kukunya dipotongin juga? Enggak. Dia berang-berang cakar kecil jadi sebut. Berang-berang cakar kecil? Oh. Main-main Degan, Degan main. Degan. 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 Mobile Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Kalau ada misalkan yang nonton nih. Diantara 13 orang nih yang nonton. Ada yang tertarik. Mbak, pengen adopt. Kayak apa treatmentnya kalau pengen adopt gitu-gitu? Yang pasti harus pelajarin dulu tentang hewannya. Soalnya kan ini gak lazim ya. Biasanya orang peliharannya kan anjing, kucing. Nah paling harus pelajarin dulu tentang hewannya. Terus harus ada kolamnya dia. Oh harus ada kolamnya? Karena kasihan kalau kayak di bug itu muter-muter deh berenangnya. Iya. Terlalu kering dan dia harus ada air benang terus. Karena emang habitatnya aslinya kan di sungai. Iya. Dia sebutannya hewan semi-aquatic. Semi-aquatic. Oh berarti bisa ditaruh di ini ya? Steling rumah makan padang ya? Aduh banyak kuah-kuah. Banyak kuah-kuah. Iya benar. Banyak kuah-kuah. Nih otter kau bau tundang nih. Tapi temen aku ini kan ada pelatihan ya kan? Temen aku di Surabaya. Dia masih kecil gitu ditaruh di penitipan. Buat diajarin. Terus gak bener gitu orang mati ya krelaternya. Oh. Kayak harus kan direndamnya kayak ada aturan ya kan kalau masih kecil. Iya. Ini kayak tiap hari direndam terus. Nah itu bahaya juga sih. Harus tahu dulu, harus kulik dulu. Jangan sembarangan adob ya karena lucu. Iya. Pengen banget deh adob ini. Terus gak bisa ngurusnya juga. Punya peliharaan tuh harus punya komitmen kan. Benar. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan FOMO-FOMO. Jangan FOMO-FOMO lo. Tau. Zaman sugar glider. Miara sugar glider semua. Mangai-mangai beli sugar glider. Mangai-mangai. Bengsek lo ay lo. Bangke. Lo kalau gak mau miara lo beli kurame kipas. Bisa digoreng. Sudah mateng tuh. Boa sugar glider tiba-tiba. Berapaan sih biasanya? Ini harganya rasenya di 600-200an. Oh iya? Jutaan. Baby-nya ya? Baby-nya? Iya. Soalnya kan yang lain mahal-mahal. Kayak musang. Kan ada. Dia kan masuknya marsupil. Iya. Iya masuknya marsupil. Kayak musang. Makanya orang sering nyangka musang. Oh. Musang di PR-nya tuh untuk berbera-bera kan? Itu luak. Iya musang tapi jenisnya luak. Aduh kosong nih. Hah? Kakak kosong. Lo tau gak luak? Tau luak white coffee. Itu kan luaknya doang. Oh iya sudah luaknya. Binatangnya kenapa luak itu. Tapi ini deh aku mau nanya. Apa feel yang kau dapet miara otter ini gitu. Kan beda gitu maksudnya. Apa yang bisa membedakan gitu kan? Otter itu kalau diajak jalan-jalan tuh kan dia. Selain diajak jalan-jalan di darat, dia berenang juga kan bisa. Oh berenang bisa. Makanya aku kadang suka bawa ke air terjun. Udah aku lepas berenang bareng. Nah nanti ilang. Enggak ini masih ada mungkin. Tapi lucu banget ya kak. Iya. Hei ini otternya. Kenapa kokonya lu belai-belai? Oh ampun. Nolong lu. Ya ampun ganjen banget. Tapi lucu ya kak. Ini luca ya kak ada dia. Oh ampun kakak. Dia ngop-ngop bulu loh. Ngentuknya. Ini bakal gondrong gak? Apa emang segini doang? Ya segini doang bulunya. Oh ya segini doang? Karena hewan-hewan semi-aquatic itu biasanya bulunya hampir waterproof. Iya. Kayak basah di luar jadinya. Iya jadi kayak genteng gitu loh. Dia dikasih aqua-proof gitu. Ya aqua-proof benar. Ya aqua-proof benar. Eh hal paling random dari Degen. Tiba-tiba kayak apa gak bisa diatur apa yang paling sulit. Dia sudah nyolong sendal sih. Hah benar. Dia rumah. Jadi sendal dipindahin sama dia. Tiba-tiba pulang. Mana sendal gan. Koko coba bawa ke masjid. Ada penadahnya kali lu perhatiin. Apa cak? Koko coba bawa ke masjid hari Jumat. Pasti dia happy. Nambilin sendang orang soal Jumat. Enak aja lu. Oke kalau biasanya yang harus di concern banget tentang uter. Kayak penyakitnya apanya yang paling harus diperhatiin tau. Usia adopsi sih. Banyak kan orang usia adopsinya kayak. Terlalu kecil? Iya. Kalau terlalu kecil dia rentan mati jadinya. Waktu kecil banget itu makannya apa? Masih susu bayi. Oh iya? Iya. Susu bayi? Iya. Yang non laktosa dia biasanya. Oh. Mahal dong? Ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Biasanya di supermarket dipake gembok-gembok itu. Iya. Ya karena mahal kan? Iya karena mahal benar-benar. Digembok-gembok kan? Nah kecil dia susuin. Udah gede gini bisa disuruh di rokok gak apa gitu. Nah iya apa kayak gitu. Lagi dilatih. Lagi dilatih. Beliin kuku bimah anggur dong. Jadi harganya murah tapi perawatannya mahal. Iya benar. Gak terlalu mahal sih. Standar telah juga. Salmon ya lumayan. Berapa kira-kira range nya? Sebulan. Salmon ya kalau full ya. Bisa 2 jutaan. 2 jutaan? Kalau full salmon ya. Full salmon? Iya. Kamu melihara kucing berapa? Gak tau sih aku belinya royal kayak gini. Aku gak. Aku pernah coba kasih salmon. Dia gak mau. Karena gak dari bayi. Iya iya iya. Gua nanya perawatannya bukan makanannya. Perawatannya sebulan. Kira-kira berapa. Tau dari mana sih harganya? Ya lu gabung-gabungin lu jumlah makanannya. Groomingnya. Pasir buat tainya. Gatau lupa. Bukan kamu yang ngurus? Mamaku siara. Tapi kalau di rumah aku. Tapi kan aku kerja ke Jakarta. Wih wanita karir. Wanita karir. Lagi sibuk. Lagi sibuk. Pengen gak biara otor? Mau. Tapi kasian ya kalau gak ada kolam di rumah. Iya. Kakak aja lah kan ada kolam di rumah. Kenapa mesti gue? Kan gue gak tertarik. Kenapa mesti gue yang... Tapi lucu. Lucu mah lucu. Pasti Nane mau kak. Pelihara kak. Nane apa aja mau. Orang kupu-kupu pun mau dia. Capu mau. Wih lucu banget. Terakhir anak gue ngeliat tapir. Dia minta beli tapir. Papa bisa gak kita punya pet itu katanya. Tapir? End eater iya. Ya ampun. Makannya sebut itu pak. Nah iya tapi kan tempatnya dimana. Gila lu. Atau rumah gue kayak rumah Irfan Hakim kali? Gapapa, piara. Nanti kami sekeluarga dateng. Bayar 20 gitu-gitu. Bayar 20. Bukan kata rumah gue brainstorm. Simakan kuda gila kali. Ya ampun. Ya thank you ya saya. Mudah-mudahan banyak orang di luar sana yang lebih concern dulu. Ya. Tahu resikonya dulu. Punya komitmen dulu. Baru adopsi. Benar, benar. Dan jangan FOMO ya guys. Kalian harus paham juga. Jangan mentang-mentang ini lucu. Terus pengen-pengen aja. Gak bisa ngerawat. Harus punya tanggung jawab. Ya. Karena yang bagus outer itu outer yang rajut dia. Outer. 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 Oh iya. Ini juga mahal sih. Iya. Oke. Ya melihara tuh ginian. Iya. Kalau ginian cuma minta makan. Benar. Gak minta aerok. Ya. HaiHea hahaha. Uha. Ihahahaha. �eal. Dia julia. Apa dia abang? Bye hee. Bye. Bye bye.